ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Budi Setiawan oke teman-teman ini di hari Jumat ini tadi di Jakarta hujan ya teman-teman ya sekitar jam berapa tadi tuh kalau nggak salah jam 4 ya tempat sore itu hujan ya ah ini teman-teman nih saya mau ngejelasin ya ini kadang-kadang banyak dari kalian nih yang bertanya main under ya tiba-tiba pertanyaannya under 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 dan under ya Nah apa sih yang membuat kita banyak yang pengen main under ya mungkin karena video sebelum-sebelumnya yang pernah saya upload tuh yang Pak setopik yang sehari bisa 60 trip mungkin dari sana ya toh kalian udah jenuh di argo-argo long trip itu ya jenuh terlalu capek atau bagaimana motornya udah nggak support buat main jarak jauh gitu ya mungkin pikiran kalian kalian dialihin sama yang namanya argo-argo under gitu atau argo sepuluh ribu empat ratus kalau untuk di tabek ya kalau untuk daerah lain bisa lebih rendah antara 8800 9000 dan sepuluh ribu ya sepuluh ribu pas gitu nah ini saya mau ngejawab mau ngejelasin ngejabarin tentang ini pertanyaan Bang Bana Bana Adriansah gini ya langsung aja ya Bang langsung ke pembahasannya penjabarannya nah ini kan Bang Bana ini nanya kan ya Bang akun under dari 0,4 ya kalau 4,4 sampai 10 km itu middle ya middle ya katanya ya kan kalau kakak di atas 10 km bener nggak Bang bener Bang ya kan saya jawab untuk kalau untuk under itu antara 0,4 ya temen 0 sampai 4 kilo terus terus kan dia nanya ya bisa enggak kita hanya ambil dari 0,6 aja diatasnya kita sortir kira-kira lancar nggak Bang nah saya akan jawab nih tergantung posisinya dalam akun ini lagi dimana itu jangan kalau akun baru ngebeten mau ngebaru ngebentuk nih baru nih ya kalian yang dari long trip atau kalian yang dari jagung nih ya atau kalian yang baru pindah layanan itu biasanya kan biasanya trip atau pendapatannya itu cenderung nggak stabil belum stabil belum stabil banget atau belum bisa dibilang belum gacor-gacor amat belum gacor lah ya atau stabil lah hitungannya nah terus kan Bang Bana ini nanya berarti kalau ada di atas 6 km melewatin semua ya Bang lihat jadi lihat jadinya itu gimana Bang nah terus saya pasti saya selalu bilang Bang kalau mau main under itu ada syarat-syaratnya yang harus diperhatiin yang harus dipenuhin ya nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba mau main under atau main argus 10.400 ya nggak bisa harus ada caranya tekniknya nggak sembarangan bisa-bisa aja sembarangan cuman hasilnya kurang bagus kurang rapi ya kurang kuat nanti argonya itu berantakan atau bahkan akun kalian bisa nge-drop tiba-tiba itu jangan kaget yang tadinya contoh sehari bisa tiba-tiba 200 terus besoknya bisa langsung drop gitu itu jadi tuh efeknya kalau kita nggak tahu caranya cara nge-rapinnya gitu kan nah terus saya tanyakan pendapatan harian dalam seminggu stabil nggak ya kan di atas 200k kata dia enggak ya kan naik turun Nah itu masalahnya pasti belum bisa nerapin yang namanya full under segitu nerapin nah jadi ini kasus ini abang ini poinnya di pendapatan atau tripnya itu nggak stabil temen-temen nah untuk syaratnya apa aja sih untuk main under sebenernya udah saya kasih testimoni nya tuh ya di video sebelumnya konten sebelumnya bagaimana tahu untuk lebih jelasnya Oh iya sebelum ke pembahasan saya mau kasih tahu dulu ya progress akun saya ini perjalanannya dari awal-awalnya 4 sebulan lalu atau tiga minggu lalu itu sempat drop ya temen-temen ya Nah ini saya mau kasih tahu dulu ya biar kalian tahu nah disini saya nggak selamanya gacor kadang saya bukan karena akunnya drop karena kesalahan ngasal-asalan temen-temen ya kan karena yaitu yang udah saya jelasin yang kemarin nah ini saya dapat 25 order temen-temen ya untuk statistiknya seperti ini temen-temen ini sebenarnya saya otobit ini pas terakhir buat ini pakai arah tujuan itu pun deket makanya saya otobit biar cepat aja ya biar cepat pulang gitu kan nah ini tadi saya ini ada sortiran lumayan banyak temen-temen ya ya kalau di Jakarta biasa ini karena gosen ya kalau gosen itu apalagi tadi hujan sebenarnya Jepunnya jauh-jauh saya nyortir pun nyortir juga argo kakap saya buang-buang ini temen-temen ya saya lagi saya nyarinya ini argo-argo pendek Rp10.000 yang prioritas saya Rp10.400 bahkan argo-argo yang Rp50.000 Rp40.000 ke atas sudah pasti saya buang-buangin tadi nah itu tadi nih temen-temen ya ini performanya segini temen-temen ya nah ini kalian perlu tahu juga ya Nah dia ada anak-anak saya ya Nah ini sortiran saya ini temen-temen ya tadi tuh banyak nih nih argo-argo gede ya maaf nih agak ngelag atau lama nih Nah ini ya tadi ya tuh gede-gede kan temen-temen ya Nah ini nih kecil jemputnya jauh ini kecil jemputnya jauh 0,9 aja saya ngambil karena jemputnya jauh banget ini bisa kelima kilo nah ini saya lewatin 40 saya lewatin semua tuh temen-temen ya ini saya posisi lagi di Taman Palem Nah tuh ya argo-argo gede nih temen-temen ya Nah itu tadi yang saya lewat-lewatin kurang lebihnya kayak gitu Nah untuk hari ini saya dapet 25 trip ya temen-temen ya dari 245 Nah ini apakah aman Bang kalau pertanyaan sortir-sortir gini aman Bang kalau akun kita udah kuat fondasinya ya udah mulai stabil ya seminggu itu bisa dapet 200 ke atas lebih ya udah stabil dan ngortir pun nggak asal-asalan kita harus punya target jangan sampai kita kejebak ngortir-ngortir tau-tau sejam lewat tanpa dapet order sejam itu kita harus targetin harus dapet berapa trip temen-temen kalau saya harus dapet 3 trip kalau argo saya kan argo 10.000 harus saya patokin jadi nggak melulu ngortir-ngortir tapi nggak ada target sejam itu harus berapa trip atau pendapatannya harus berapa sejam itu kurang lebih kalau pendapatan ya antara 30.000 sampai 45.000 lah kurang lebih atau 50.000 kalau lancar ya kalau sortirannya banyak ya nggak mungkin sampai 5 ya rata-rata sih hanya 3 kalau kebanyakan sortir temen-temen kalau nyacak ya nah untuk riwayat sebelum-sebelumnya nih temen-temen saya kasih lihat ya nah ini riwayat berapa hari nih 1 2 3 nah ini hari Minggu 3 Desember ini ya nah ini riwayatnya ya temen-temen ya udah Alhamdulillah udah naik udah mulai stabil saya nggak maksa temen-temen ya udah maksudnya nggak sampai ngoyo-ngoyo banget ya maksimal 11 jam atau 12 jam paling mentok ya tapi ini rata-rata nggak ada 12 jam sebetulnya karena kepotong istirahat nah ini kemarin saya nggak ngebit temen-temen ya karena biasa ngurusin anak dulu nih kan saya sampai jam setengah 8 doang nih nggak saya terusin cuman 4 order nah terus hari ini saya gas terus ya sampai banyak tuh temen-temen ya tuh setengah 8 terakhir wargonnya juga kecil-kecil ya tuh kecil-kecil dan saya hari ini ngebacalin juga akhirnya tadi nggak sengaja kecocol nggak sengaja kecocol nih temen-temen nih nah ini lagi bales WA kecocol jauh banget nyambilnya nah ya kan kecocol akhirnya saya cancel ya kan saya sebenernya paling nganti cancel-cancel driver itu ya ini baru sekali dalam sebulan temen-temen ya cancelan driver saya nah itu kuncian saya temen-temen ya supaya akun stabil bagus terus selama ngebitnya rutin nggak belentang-belentang ntar ngebit pagi doang ntar nggak dilanjut lagi kalau keseringan itu pengaruh cuman kalau sehari cuman sehari kayak gitu nggak masalah atau dua hari jangan sampai dalam seminggu itu terus-terusan kayak gitu nanti drop itu terbukti di akun saya kemarin kayak gitu nih temen-temen ya yang minggu terakhir nih ya yang ini di drop nih temen-temen nih tuh ini udah pas proses terapinya nih yang ini nih pas disini saya nggak libur sebelumnya itu udah berantakan ngebitnya nah oke langsung ke pembahasan ya temen-temen ya langsung ke pembahasan apa yang tadi pemain under langsung saja ke drop pad ya biar kalian oh iya kalau kalian yang minta saya ngejelasinnya tetap muka itu mohon maaf ya karena kamera depan saya jelek jelek burem jadi mohon maaf belum bisa ya belum bisa untuk tampil muka saya gitu ya yang penting intinya kalian pahamin dulu nih cara-caranya yang saya sampein nah untuk main under syaratnya apa aja bang syarat under ya under nih temen-temen ya nah ini syarat under pertama pendapatan harus stabil dapatan stabil di angka 200 lah ya 200 ke atas ini juga masih agak ada potensi untuk drop temen-temen kalau 200 harus dilebihin kalau bisa 250 paling bagus ya paling bagus rekomendasi sekali kalau udah 250 ribu insyaallah lebih kuat dan temen-temen apalagi sampai ke atas lagi sampai 300 atau 25 trip ke atas 30 trip itu lebih bagus lagi nih syarat under nih temen-temen 200k berapapun argonya kalian bisa main under asalkan 200k ini selalu terpenuhi dalam satu minggu berturut-turut ya artinya dalam satu minggu itu hariannya itu kena 200 ribu atau sampai 2 minggu itu lebih bagus lebih meyakinkan lagi kalau sampai satu minggu karena riwayat gojek itu udah pasti udah jelas ya di aplikasi go partner itu udah dijelasin riwayatnya setiap 7 hari sampai 14 hari ya itu udah jelas nah ini syarat pertamanya ini harus stabil 200k dulu temen-temen ya kalau belum sampai segini lebih baik kalian stabilin dulu di angka 200k nah untuk argonya kalian ambilin semua dulu untuk rekomendasinya kalian kalau mau nyortir nih kalau argonya 40 ribu atau 30 ribu itu kalian lebih baik lewatin kalau dibawahnya itu antara argonya 25 ke bawah atau 20 paling bagus ya paling gede itu 20 ribu aja nih 20k aja kalau-kalau kalau tujuannya kalian mau bikin akun kalian under ya tapi pendapatannya belum 200k gitu jadi ambilin aja dulu yang 20 ribu itu ya 20 ribu kalian ambil-ambilin gitu itu syaratnya ya syarat pertama kalau belum nih kalau belum 200k kalian sampai 200k dulu kalau untuk argonya kalian ambil 20k itu ambil dulu sampai ngebentuk 200k dalam sehari sampai seminggu berturut-turut ya ini 200k ke bawah jangan sampai ke atas nanti biar pas momennya saat akun kalian udah mulai stabil jadi nggak terlalu banyak sortiran gitu temen-temen udah mulai rapih jadi nggak terlalu nggak kerja dua kali ibarat kata ya gitu kalau mau ekstrim itu jangan ya nggak disaranin kalau kalian mau ngambilin cuma 10.400 jangan ya nanti yang ada kalian nggak bawa duit pulang ya nah ini jangan nggak direkomendasikan langsung main di 10.400 yang penting kalian fokus pendapatan aja dulu ya harus targetin dulu ini jam 12 harus harus dapat berapa misal 100.000 ya kan misal dari jam 6 jam 6 pagi itu harus 100.000 targetin dulu jam 12 nih ya kan jam 12 100.000 nanti siang setelahnya sampai jam 5 ya berarti harus 10 lagi gitu kan 10 lagi gitu gitu aja udah atau kalau kalian argonya 20.000 ya kalian kejar aja tripnya misalkan 15 ya kan kan nggak mungkin argonya sama semua atau ya udah yang penting 200.000 kenanya dulu itu itu dulu kalau akun kalian belum stabil jangan belum stabil udah pengen main under aja udah main pengen main under itu jangan nggak bisa kalau belum stabil ini nih temen-temen ya nggak bisa jangan itu syaratnya ya temen-temen ya stabil jadi poinnya tadi stabil temen-temen ya syarat utamanya stabil dulu nah kedua jangan lupa spotnya ya ini selalu penting juga temen-temen ya jangan bisa temakan posisi Jaboditabek itu sama luar daerah itu pasti perbedaannya ada temen-temen ya untuk pemain under di luar luar daerah itu pasti lebih sulit dari Jaboditabek ya kan udah jelas kenapa nggak perlu dijelasin lagi jelas itu kalau Jakarta udah nggak ada bandingannya temen-temen ya ini pertama spot gitu kalau kalian mau maksa main main under kalau kalian telaten kuat nggak apa-apa artinya kalian mungkin jadi orang yang pertama atau orang dari salah satu dari mereka yang main under di kota-kota kalian masing-masing ya temen-temen ya itu lebih bagus nggak apa-apa bisa-bisa aja gitu kan spot jadi selama ini kalian ngebeat itu dalam 200k itu banyak nggak tuh argo-argo dibawah 20.000 nah kalau harga ada tuh yang argo-argo under yang dibawah 4km itu itu kalau banyak berarti ada potensinya kalian lanjutin aja gitu semakin banyak semakin besar pasti peluangnya itu ya temen-temen ya kedua spotnya kalian harus pahami dulu spot itu menentukan dimana-mananya kalau spot kalian belum menemukan itu akan sulit temen-temen ya misalkan spotnya dari stasiun stasiun di sama di perumahan ya sama di perumahan ini anggap perumahan lah ya beginilah ya ini stasiun sama perumahan ini kurang lebih jaraknya 3km temen-temen ya itu bagus rekomendasi sekali atau kalau dari angkutan kota-angkutan kota atau perkantoran dari rumah perkantoran misalkan sama radiusnya 3km itu bagus juga itu potensinya itu caranya kayak gitu temen-temen ya nah untuk circle-nya ya ini aja nih misalkan ini ini kalian nah ini ordernya disini nih temen-temen ya ini jarak mungkin kurang lebih 3km yang saya bilang tadi ini stasiun ya stasiun stasiun misalkan dari dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini ini kalian bisa metain gitu temen-temen ya ini spot pertama stasiun terus kalau siang kemana harus kemana pasti kalian lebih tahu dari saya ya karena kalian yang tahu daerah kalian masing-masing nah itu temen-temen ya nah itu syarat kedua spotnya temen-temen ya nah kemudian gimana bang untuk yang langkah ketiganya langkah ketiganya itu menghilangkan apa namanya kilometer yang besar paling besar atau argo yang paling besar anggaplah kalian udah dapet 200 200k ya lah ya nah ini kilometer yang tingginya diambil berapa yang paling tinggi nah itu yang kalian hilangin misalkan dari misalkan ya 13 order ya kalian stabil di 13 order tapi pendapatan ini udah 200 rata-rata ya rata-rata 13 trip lah ya ya nah ini dari 13 trip ini nah dari 13 trip ini nah argo yang paling gede mana misal misalnya argo paling gede yang tadi saya bilang udah diambil yang 20 ribu atau kalian masih ngebawa yang 30 ribu itu yang kehilangin temen-temen ya misalkan 20 ribu ya kan 20k kalau ini ngga terlalu berat ya kan kalau kalian ngambil yang di bawah 20 ribu untuk nyortirnya ngga terlalu berat kehilangannya kehilangannya hanya kecil tidak kalau kalian nyortirnya kalian masih ngambil yang 40 ribu itu kalian lebih keras lagi dan potensi pendapatannya turunnya drastis lebih drastis kalau untuk 20 ribu kan ngga terlalu berat kalau 40 ribu kan kalian ibarat kata mau jadiin 10 ribu 4 trip itu 4 trip kalian harus konversikan ke 4 trip kalau yang 20 ribu hanya 2 trip nah itu rumusnya gitu aja temen-temen ya nah ibarat kata nih kalau misalkan 20 ribu nah kalau buat argo under jadinya berapa tuh kan harus jadi 2 trip nah kalian harus nyari 2 trip penggantinya misalkan kalian lepas nih yang 20 ribu kalian lewatin artinya dalam waktu sejam itu dalam waktu 1 jam kalian harus ngejar tambahan 2 trip temen-temen ya nah kira-kira bisa ngga kayak gitu tuh ya kalau akun kalian udah fondasinya udah kuat yang saya bilang makanya saya bilang pendapatannya harus stabil kalau bisa 250 ribu ke atas gitu dalam waktu 1 jam itu kalian harus ngeganti 20 ribu ini ke dalam 2 trip dikonversiin ya kan nah dikonversikan ya dikon dikon versikan 2 trip ya kan 20 ribu 2 trip nah itu temen-temen ya nah terus kalau apa namanya kalau argonya lebih tinggi lagi itu juga misalkan 30 ya artinya ya harus jadi 3 trip gitu aja menggantinya harus sepadan jadi tripnya harus nutup yang argonya yang kalian sortirin gitu kalau bisa gitu artinya dalam sehari itu harus naik misalkan sebelumnya kalian rata-rata 13 artinya kalau kalian ngilangin argot 20 ribu harus 15 ya kan harus nambah segini dalam sehari nah kalau kalian ngilangin argot 30 ribu ya harus 16 gitu kan dan seterusnya sampai ke atas dan kalau bisa kalau mau main under itu trip hariannya itu harus naik temen-temen ya sebisa mungkin harus naik misal kalian sebelumnya 13 ya kan ini sebelumnya ya rata-rata nah misalkan hari 1 hari 1 ini saya anggap Senin terus 2 3 4 5 ya nah ini kalian misalkan 13 kalian harus naik maksimal 3 aja temen-temen artinya 16 terus 19 ya kan kalau kalian ngerasa berat nih udah 19 pasti biasanya agak berat temen-temen ya perjuangannya kalau udah 19 ini kalian tahan gak apa-apa kalian naiknya satu-satu gak masalah atau kalian 19 lagi gak apa-apa besoknya naik baru naikin 20 atau kalau bisa masih dikasih lagi naikin 21 ya kan jadi 21 kalau masih enteng gak naikin 22 ya maksimal segitu dulu terus hari kelimanya baru deh naikin 25 atau kalian ngerasa berat minimal sama lah jangan sampai turun kan ini misalkan 22 besoknya turun jangan kalau bisa 22 juga jangan sampai ke 19 atau bahkan lebih terjun bebas lagi jangan sampai nanti susah lagi yang ada resikonya akunnya ngedrop tapi tenang kalau ngedrop ngedropnya pemain under itu gak akan seburuk-buruk pemain yang main long trip ya main long trip itu paling mentok-mentoknya 100 ribu lah paling drop-dropnya atau 10 trip ya kan nah gitu caranya temen-temen harus bertahap jadi sabar misalnya ini minggu pertama ya kan tadi yang tadi berapa yang 16 19 19 22 25 ini minggu pertama nih temen-temennya nah ini minggu pertama terus kita ke minggu kedua minggu kedua ini anggap minggu kedua lah ya 1 2 3 4 5 6 ya kita ambil 6 hari aja sehari libur nah ini di 3 hari pertak 3 hari awal terus ini saya bikin 3 hari kedua nah kita kan udah ada patokan tadi terakhir anggap 25 ya kan nah ini kalian jangan nafsu dulu ya kan mau main under jangan terlalu ngangkat banyak-banyak kalian tahan aja gak apa-apa 25 itu gak gampang nahan ya ini 25 25 gak apa-apa begini 25 dalam 3 hari ini kalian tahan aja nah ini baru di 3 hari kedua nih kalian naikin nih 26 atau 26 lagi 27 gitu aja terus nah terus minggu ketiga sama kayak gitu nah misalkan udah dapet tuh kan 27 kan nah kalian tahan lagi 27 di 3 hari awal 27 nah ini di hari berikutnya baru di sini bisa langsung targetin 30 aja gak apa-apa langsung biasanya udah kuat temen-temen ya kalau udah 27 tuh biasanya oderanya udah mulai nyedot-nyedot terus terus kalian paksa lagi 30 atau mau naikin lagi sekuat kalian aja ketatan agak kalian sekuat kalian kesehatan kalian daya tahan kalian aja sama motornya support gak gitu kalian tahan begini aja dulu nih ntar udah kalau-kalau kalian goalnya mau 30 30 aja seterusnya gitu jadi nanti untuk jamnya ini emang agak tinggi dulu temen-temen ya biasanya bisa sampai 14 jam untuk awal-awalnya itu 14 jam cuma nanti kalau udah ketemu 30 trip atau 25 trip rata-rata nanti akan berkurang sendiri jamnya ya kalian patuhin aja 12 jam aja gitu maksimal supaya enak mainnya 12 jam itu 30 trip standarnya nah untuk akun gacor nah oke itu ya caranya temen-temen ya penjalanan saya mudah-mudahan dimengerti dan hati-hati kalau mau sortir-sortin gak gampang ya apalagi dari darah kalian di luar Jabodetabek itu pelan-pelan aja jangan terlapsu mau naik tujuannya naik tapi kalau gak bisa yang penting nahan dulu yang tadi saya bilang jangan kebanyakan dinaikin terus besoknya takutnya berat saya kasih contoh misalkan udah 20 trip terus kalian ngomong ini nafsu langsung sampai 30 besoknya ngedrop nah takutnya udah ngedrop dari 20 ke 30 terus 30 ke 20 nah ini pasti ini kondisi badan ini selain akun juga badannya pasti pasti kena ini algoritmanya begitu ya yang tadinya kalian biasa ngebit cuma 20 jadi 30 kan capek tuh terus besoknya bang capek bang terus badannya pegel-pegel ya kan gitu jadi bertahap aja pelan-pelan sambil ngebiasain kondisi badan gitu ya temen-temen ya oke itu aja mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa di konten selanjutnya ya 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 ya